Oke, selamat menikmati Jumpa di channel perkara tunyo Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video Kali ini Oke, disini nanti saya akan Mencoba membuat rekomendasi Pemain lagi Rekomendasi Stryker yang kemungkinan besar Akan meta di next Update gameplay Oke, jadi ini Rada berbeda ya Rada berbeda untuk rekomendasi-rekomendasi Pemainnya, soalnya saya Melihat dari potensial-potensial Yang kemungkinan besar Akan menjadi Meta di next season Alias ketika sudah update Gameplay, cuy, tanggal 9 April Nah, cuy, pas reset ya itu ya Pas reset, kemudian cuy, pas reset Rival Divisi Oke, cuy Langsung saja Disini kita akan menuju ke In-game Saja cuy Oke Cus Oke, disini kita sudah Masuk di game FG Mobile 24 Dan seperti biasa Sebelum kita Menuju ke rekomendasi Pemainnya Untuk teman-teman yang mau top up Langsung Gaskan saja ke Kiano Store Dan ini untuk Pricelist Terbarunya Untuk kontaknya Dimana bang? Kontaknya ada di Bawahnya Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata Juga ready Langsung Gaskan join group Kiano Store Nanti linknya akan saya Taruh di deskripsi video Ini juwe Oke Dan juga Satu lagi Untuk teman-teman yang Merasa Free to play Banget Ingin tahu tips-tips Rekomendasi pemain Seputar free to play Langsung Gaskan subscribe Saja channel Kedua saya Yaitu FC Mobile Free to play Langsung Gaskan ya Subscribe Oke Terima kasih Yang sudah subscribe Kalian Adjust Gondos Memang Langsung Saja Disini Kita menuju Ke rekomendasi Ini saya Sumuh Bawahnya Rada Sumuh Di Jogja Dan ini Dia Saya sudah Merekomendasikan Pemain-pemain Yang kemungkinan Akan Meta Nah Untuk edisi Kali ini Ada edisi Striker Terlebih dahulu Soalnya Striker Ini Yang paling Terdampak Paling Terdampak Yang dulu Itu Meta Meta Crossing Meta Meta Sundul Sekarang Sudah Beralih Ke Meta Terobosan Meta Dribbling Meta Pasing Pasing Di kita Keadaan Lain Sebagainya Otomatis Disini Saya akan Mencari Pemain-pemain Yang Potensial Yang Umpanya Bagus Terus Larinya Kencang Dribbling Bagus Nah Yang sundul Sundul Mungkin Buat Pelengkap Aja Buat Pelengkap Aja Apabila Ada Peluang Emas Yang Harus Di Crossing Itu Kita Crossing Jadi Kita Tidak Boleh Wah Crossing Sudah Dinerf Kita Tidak Usah Crossing Jangan Pasti Ada Beberapa Momentum Kita Juga Harus Crossing Itu Harus Teman-teman Manfaatkan Juga Walaupun Sudah Tidak Meta Laki Susah Untuk Meta Gol Lewat Langsung Disini Kita Cek Dari OVR Terkecil Terlebih Dahulu Dari OVR Di bawah 90 Ada 90 Kebawah Ada Isa Masih Masuk Okavor Stryker Lincah Pilih Stryker Ulet Lincah Finisius Junior Asli Lincah Diogo Jota Dan Francesco Di Disini Saya Melihat Dari Seki Statistik Yang Mereka Meliki Untuk Francesco Liri Unggul Dari Seki Kecepatan Dan Giring Gola Untuk Fisiknya Kayaknya Juga Lumayan Fisiknya Juga Lumayan 73 Untuk Seorang Stryker Juga Termasuk Bagus Kecepatan Juga Bagus 87 Giring Bolanya Juga Bagus Mengumpang Juga Bagus Jadi Ini Francesco Salah Satu Stryker Yang Kemungkinan Akan Bisa Dipakai Di Next Update Gameplay Oke Tanya Ada Diko Juta Ini Juga Salah Satu Yang Kemudian Besar Akan Masuk Soalnya Disini Kaki Dia 5 Per 5 Bisa Lincin Juga Lincah Kiring Bola Bagus Kecepatan Bagus Fisiknya Juga Bagus Untuk Kumpanya Juga Lumayan Juga Lumayan Lompatannya 93 Jadi Bisa Nyunduh Juga Tanya Finisius Junior Nah Ini Pastilah Metal Soalnya Finisius Ahli Dribling Besar Itu Dribling Jogging Dribling Itu Jadi Cuma Gerakin Analog Aja Sudah Bisa Ngelewati Pemain Itu Yang Bikin Mantap Oke Selanjutnya Ada Pele Pele Pasti Meta Dribling Bagus Banget Kecepatannya Juga Bagus Banget Terus Ada Upcover Juga Upcover Juga Gajar Sini Upcover Besar Pasti Lebih Gajar Lagi Ketika Sudah Keluar Gameplay Yang Baru Saya Ada Ishak Ini Juga Sama Ini Pasti Juga Masih Meta Masih Meta Cuma Ishak Tidak Selalu Main Jundul Dribling Dia Juga Bagus Berarti Lebih Serem Lagi Seorang Ishak Oke Jadi Itu Untuk Rekomerasi Di Bawah 90an Yang Terbaik Menurut Saya Masih Ishak Sementara Masih Ishak Soalnya Saya Belum Tahu Besok Gimbelnya Gimana Jadi Ishak Masih Salah Satu Potensial Player Nomor Duanya Mungkin Dibujuk Tadi Oke 3 Of Favor Menurut Saya Oke Jadi Selanjutnya Untuk OPR 92 Sampai 94 Aja Ada 93 92 Nah Ini Ada Son Yunmin Ini Juga Salah Satu Striker Yang Ulet Lincah Bodinya Buat Cuy Kumpanya Juga Bagus Ini Pasti Jadi Meta Sondul Jadi Tidak Terlalu Ngandalin Sundul Sundul Gaming Ya Oke Tadar Muriel Ini Stryker Baru Dari Event MLS Ini Menarik Sekali Teman Teman Coba Dia Salah Satu Stryker Lincah Kelarnya Kenceng Pajanya 99 1995 Ada Tread Menyundul EP Kiri Bola Cepat Ini Worth Tidak Teman Coba Muriel Ngeri Ya Oke Tanya Ada Ronaldino Ronaldo Nazario Ini Juga Pasti Meta Salah Satu Stryker Yang Meta Terus Ya Sepanjang Masa Meta Terus Alvarez Akhirnya Bisa Masuk Meta Ini Kemungkinan Besar Soalnya Kirim Puluh Bagus Mengumpannya Bagus Kecepatannya Bagus Jadi Kemungkinan Besar Bisa Jadi Meta Ini Agresinya Juga Bagus Jadi Kalau Agresinya Bagus Kemungkinan Untuk Umpan Umpan Terobos Dia Bagus Buat Di Umpan Terobos Dia Bagus Kelincahnya Teman Teman Lihat 103 Alvarez Bagus Bang Ada Robin Van Versy Pasti Menitasi Van Versy Lihat Statistik Nih Dwarna Kecepatan 97 Menembak 101 Mengumpan 89 93 Apa Gak Kiki Parah Ini Apa Gak Kiki Parah Ini Sipan Versy Serem Selanjutnya Ada Salah Ini Pasti Lincah Cuman Nanti Dari Sekisutnya Yang Kemudian Rada Kukreng Finishing Yang Agak Kurang Oke Selanjutnya Ada Seorang Davor Sucre Ini Juga Keman Besar Akan Metal Kirim Bulannya Ngeri Kecepatan Sangat Tinggi Terus Ada Crespo Ini Juga Astag Ini Sereka Sereka Lincah Keman Besar Akan Laris Man Besar Terus Ada Lekin Ini Juga Sama Sereka Sereka Lincah Larinya Kenceng Coba Juga Johan Kruf Ini Kalau Yang Main Dua Stryker Pake Johan Kruf Pasti Gacor Banget Pasti Gacor Banget Ini Nanti Sesuaikan Dengan Dana Aja Ini Kemudian Besar Akan Meta Semua Menurut Saya Menurut Pendapat Saya Akan Meta Semua Temen Lihat Aja Bisa Ini Finisius Jurnior Ini Menakutkan Cici Ini Menakutkan Cici Dina Hathale Ini Juga Sama Ini Sereka Sereka Lincah Semeninya Akan Menjadi Kayak Momo Morientes Ini Juga Salah Satu Opsi Kiringannya Bagus Menempat Bagus Kecepatan Bagus Dia Juga Bisa Nyundul Apabila Terjadi Peluang Sundul Dia Bisa Oke Frances Coli Yang Ini Juga Versi Upgrade Yang Tadi Pasti Meta Aljaber Nah Ini Yang Nanyain Pengen Gameplay Kayak Si Bape Bisa Temen Coba Aljaber Ini Mirip Ya Cuma Beda Ini Buka Oke Selanjutnya Ada Donovan Yang Ini Sangat Sangat Gacor Terus Sanchez Ini Yang Biasanya Nggak Laku Kemudian Besar Besok Akan Laku Akan Bisa Dipakai Ada Trend Penyundul Kuat Juga Ada Lompatannya Juga Tinggi Kemudian Besar Dia Juga Akan Bisa Nyundul Mantap Ya Yang Lair R Nen Ini Sudah Fock Stryker Terbaik Dia Paket Lengkap Sangat Lengkap Kaki 5x5 Sendulan Bagus Tarik Kencang Shoot Bagus Kirin Pula Bagus Fisik Bagus Paket Lengkap Seorang Stryker Ada Di R Nen Aslinya Oke Ya Mungkin Itu Wajah Rekomendasi Kemungkinan Besar Stryker Yang Akan Meta Di Next Season Pas Gameplay Update Bulan April Semoga Beneran Ya Semoga Beneran Saya Menunggu Semoga Meta Cutting Insight Meta Meta Giring Giring Gula Keluar Lagi Saya Soalnya Gak Bisa Crossing Ada Pemberitahuan Atau Ada Gameplay Update Seperti Ini Saya Excited Ingin Cepat Update Oke Ya Mungkin Itu Wajah Jangan Sumpah Video Kali Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Kalau Teman Tidak Keteng Game Keren Selan Jog Salam Perkor Tunyo Joss Joss